Cerita karangan saya Sebelumnya saya mau minta maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan bagi Anda yang mendengar. Pertama kali saya tembak cewek yang saya suka. Tangan saya gemeteran jantung berdetak kecang seperti petir di siang bolong. Ditambah saya yang difabel ini. Tapi saya mulai memberanikan pada tanggal 4 April tahun 2017 jam 20.39 Wita. Saya tembak dia via inbox Facebook. Saya berkata, halo. Dia berkata, halo juga. Saya berkata, aku mau ngomong sesuatu sama kamu bolehkah sampai tangan saya begetar. Dia berkata, boleh mau ngomong apa sih? Saya berkata, aku bolehkah jadi pacar kamu? Dia berkata, maaf ya aku sudah punya cowok. Saya berkata, loh katamu, kamu baru diselingkuhin sama pacar kamu? Dia berkata, iya ada baru lagi. Saya berkata, oh iya maaf ya. Dia berkata, enggak apa-apa. Bayangkan betapa kecewanya saya pada saat saya ditolak sama dia. Saya mau nangis tapi saya takut dimarahin sama ayah saya. Jadi saya tidak punya tujuan hidup lagi. Iya saya tahu wanita bukan dia saja tapi saya suka sama wanita itu bukan karena dia cantik. Tapi karena saya suka sama dia, karena dia baik, pekerja keras, hatinya lembut. Selembut kain sutra, tapi saya pilih dia karena Allah. Saya suka sama dia bukan cuma sekedar pacarana yang enggak jelas, tapi saya ingin pacaran sama. Dia supaya saya bisa nikah sama dia. Supaya saya bisa sempurnakan ibadah saya soalnya maut bisa datang kapan saja dan dimana saja. Pada saat saya sudah menikah nanti, saya ingin tobat dan saya ingin punya anak yang hebat baca kuran juga. Baru saya ingin naik haji juga, lalu saya ingin dipanggil sama Allah pada hari Jumat. Kalau misalnya dia mau menjadi pacar saya sebelum saya menikah sama dia, saya ingin konvoi ke. Garut ke rumah oma saya menggunakan mobil Mitsubishi Xpander. Saya ingin menikahnya pas seminggu sehabis lebaran jadi saya pas bulan puasa berangkat ke Garut. Dan lalu wanita itu berangkat ke kampungnya di Jember pas malam takbiran saya ke Bandung. Untuk membuat undangan pernikah kami lalu saya jalan-jalan ke Trans Studio pas lebaran ke-5. Saya dan keluarga besar saya berangkat ke Jember dari Bandung lalu tiga hari kemudian saya nikah. Terus sawer dodol garut. Terima kasih telah menikah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.